Intro Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Karissa Amelia. Kali ini aku akan membahas sebuah film berjudul The Invisible Man yang dirilis pada tahun 2020. Bagaimana rasanya jika kita memiliki kekasih yang terlalu posesif sehingga membentuk sebuah hubungan toksik di dalamnya. Itulah yang dialami oleh Cecilia. Dia berusaha keras untuk berpisah dengan Adrian, seorang ilmuwan di bidang optik yang sangat kaya, tapi sayangnya memiliki sifat yang sangat kasar. Ajaibnya pada suatu malam, Cecilia berhasil kabur dan beberapa hari setelahnya, dikabarkan bahwa Adrian telah mengakhiri hidupnya sendiri. Cecilia berpikir kehidupannya akan menjadi lebih tenang setelah kematian Adrian. Tapi nyatanya, kehidupannya menjadi lebih buruk karena teror dari makhluk takasat mata. Sebelum aku menceritakan lebih detail kejadian mendebarkan yang dialami oleh Cecilia, bagi yang suka dengan channel ini jangan lupa untuk subscribe. Oke, kita langsung masuk ke alur ceritanya. Malam itu, Cecilia kek setengah merencanakan pelarian dari rumah Adrian Griffin, yang kini tertidur pulas akibat pengaruh diazepam, semacam obat penenang yang Cecilia campurkan ke dalam gelasnya. Setelah mengambil pakaian dan tasnya, Cecilia mengarahkan CCTV tepat ke kamar tidur Adrian, sehingga dia bisa memantau lewat ponselnya jika tiba-tiba saja Adrian terbangun. Lalu Cecilia beralih ke ruang kerja Adrian untuk mematikan semua CCTV di rumah tersebut, kecuali CCTV yang mengarah ke kamar tidur Adrian. Tidak lupa, dia mematikan sistem alarm di rumah tersebut. Sebelum pergi, perhatian Cecilia sempat tertuju ke sebuah ruangan kecil yang terlihat kosong. Usai berganti baju, Cecilia langsung bergegas ke garasi untuk menuju halaman rumah. Tapi di belakangnya muncul sosok anjing milik Adrian yang bernama Zeus. Sebelum melarikan diri, Cecilia mencoba untuk membuka kalung listrik yang Adrian pasang di leher anjingnya sendiri. Sialnya, saat kalung telah terbuka, tubuh Zeus menyenggol mobil, sehingga alarm semobil pun berbunyi keras. Sontak Cecilia berlari kencang dan memanjat dinding tinggi yang melingkari rumah Adrian. Singkat cerita, Cecilia sudah berhasil kabur dan berlari sejauh mungkin hingga bertemu jalan raya yang sepi. Tapi sayangnya, si kakak yang berjanji akan menjemputnya belum juga muncul. Tak lama kemudian, muncullah mobil milik si kakak yang bernama Emily. Emily tampak bingung melihat Cecilia yang terlihat ketakutan dan terburuk. Emily tak kunjung menjalankan mobilnya, hingga muncul sosok Adrian yang berlari ke arah mobil mereka, dan langsung memecahkan kaca jendela untuk mencegah Cecilia pergi. Emily dengan panik langsung menjalankan mobilnya, dan meninggalkan Adrian. Tanpa Cecilia tahu, sebenarnya dia telah menjatuhkan botol diazepamnya. Adrian yang melihatnya pun langsung memungutnya. Selama dua minggu terakhir setelah berhasil melarikan diri dari rumah Adrian, Cecilia memutuskan untuk menginap di rumah sahabatnya yang bernama James. James sendiri berprofesi sebagai detektif. Dia merasa khawatir melihat gelagat Cecilia yang selalu terlihat was-was. Setiap malam, wanita itu memutuskan untuk tidak tidur, hanya demi memastikan bahwa Adrian tidak menyambangi rumah James. Walaupun James ataupun Emily tidak tahu apa permasalahan yang sebenarnya Cecilia alami. Pagi itu, untuk pertama kalinya sejak tinggal di rumah James, Cecilia memberanikan diri keluar rumah untuk mengecek kotak surat. Tapi saat mendengar langkah kaki seseorang, sontak dia berlari masuk ke dalam rumah. Sepertinya trauma yang Cecilia alami benar-benar serius. Bahkan dia menutup kamera laptopnya dengan kutex, agar Adrian tidak bisa memata-matainya dari manapun. Siang harinya, Emily datang berkunjung untuk bertemu Cecilia. Tapi Cecilia tampak tidak senang, karena bisa saja Adrian mengikuti kemana Emily pergi. Ternyata tujuan Emily datang adalah untuk memberikan berita mengejutkan soal Adrian yang sudah tersebar di internet. Adrian Griffin, pelopor di bidang optik telah tewas dengan dugaan bunuh diri. Cecilia tampak terkejut dan bingung. Tapi di satu sisi, entah mengapa dia merasa sangat lega. Seperti sesuatu yang selama ini telah mengganggu hidupnya tiba-tiba musnah dari dunia. Setelah itu, Cecilia pun mulai berani bercerita pada Emily dan James. Tentang apa yang dia alami bersama Adrian. Adrian Griffin adalah seseorang yang telah mengendalikan kehidupan Cecilia selama ini. Cara berpakaian, menu makanan, bahkan ucapan dan apa yang Cecilia fikirkan, semua itu dikendalikan oleh Adrian. Hanya ada waktu-waktu tertentu Cecilia boleh menginjakan kaki keluar rumah, karena Adrian ingin Cecilia selalu berada di dalam rumah, berada dekat dengannya. Jika semua itu dilanggar oleh Cecilia, dia akan mendapatkan pukulan dan penyiksaan. Adrian sangat ingin memiliki anak, karena jika dia berhasil memiliki anak dari Cecilia, seumur hidup Cecilia tidak akan bisa terlepas darinya. Selama ini Cecilia selalu mengkonsumsi pengendali kehamilan tanpa sepengetahuan Adrian. Hingga pada akhirnya, titik kesabaran Cecilia mencapai batas. Dia mencoba menghubungi Emily dan merencanakan pelarian dari rumah Adrian. Emily tidak menyangka bahwa sang adik telah mengalami hal buruk selama ini, karena Emily mengira Cecilia telah bahagia hidup bersama dengan orang kaya dan tampan seperti Adrian. Tapi kini Cecilia sudah berada di tempat yang aman, dan Adrian sudah tiada. Sehingga Cecilia kini bisa menyingkirkan rasa gelisah dan ketakutannya untuk memulai kehidupan yang baru. Esok paginya, Cecilia menunjukkan pada James bahwa dia baru saja keluar rumah untuk mengambil surat dari kotak pos. Saat James sedang mengecek surat-suratnya, dia menemukan satu surat yang ditujukan untuk Cecilia. Saat Cecilia membacanya, ternyata surat tersebut dari Tom Griffin, adik kandung sekaligus pengacara Adrian. Maka esok harinya, bersama Emily Cecilia bertemu dengan Tom. Tom mulai membacakan pesan dari Adrian, sekaligus wasiat yang Adrian berikan pada Cecilia. Berupa uang sejumlah 5 juta dolar, dan akan ditransfer sebanyak 100 ribu dolar setiap bulannya. Bukan hanya itu, Cecilia juga akan mendapatkan rumah milik Adrian. Dan tentunya, semua itu akan menjadi milik Cecilia dengan satu syarat, yaitu selama 120 hari ke depan, Cecilia dilarang melakukan tindak kejahatan, apapun itu bentuknya. Mendengar semua ucapan Tom, membuat Cecilia terkejut. Karena tidak pernah terbesit sedikitpun di benaknya, Adrian akan mewarisi harta untuknya. Singkat cerita, setelah menandatangani surat yang Tom berikan, 100 ribu dolar pertama langsung dicairkan ke rekening Cecilia. Malam harinya, Cecilia memberikan kejutan pada James dan anaknya yang bernama Sydney. Cecilia memberikan sebuah tangga untuk James, dan memberikan buku tabungan pada Sydney. Cecilia akan mendepositokan 10 ribu dolar setiap bulannya pada buku tabungan tersebut. Dengan begitu, Sydney bisa masuk sekolah fashion sesuai dengan impiannya. James dan Sydney tampak senang menerima hadiah luar biasa dari Cecilia. Ketiganya tampak bersuka cita, sehingga tidak menyadari bahwa ada seseorang yang diam-diam memperhatikan mereka dari kejauhan. Sebelum tidur, Cecilia yang sedang merapikan pakaiannya, tiba-tiba merasakan keanehan, seperti ada seseorang yang memperhatikannya dalam diam. Esok paginya, Cecilia tengah menyiapkan sarapan. Saat dia meninggalkan dapur untuk membangunkan Sydney, tiba-tiba saja pisau di atas meja terjatuh, dan nyala api di kompor membesar dan nyaris terjadi kebakaran, jika Cecilia dan Sydney telat datang. Malam harinya, Cecilia harus tinggal sendirian di rumah, sementara James dan Sydney belum pulang. Tapi dia kembali merasakan keanehan seperti kemarin malam. Cecilia merasa ada sosok yang sedang memperhatikannya dari kegelapan di ujung pintu kamar. Pada akhirnya, Cecilia mencoba memberanikan diri, mengecek keadaan seluruh rumah, bahkan sampai ke halaman depan. Ketika dia mengembuskan nafas, beberapa detik setelahnya muncul hembusan nafas serupa di belakang Cecilia. Merasa tidak menemukan apa-apa, Cecilia pun kembali masuk ke dalam rumah. Singkat cerita, saat tengah malam di mana semua sedang tidur, gangguan dari makhluk takasat mata kembali muncul. Semua gangguan itu Cecilia sadari, hingga dia terbangun dari tidurnya. Dia mengambil selimut yang terjatuh dan melemparnya ke arah kursi kosong di sudut ruangan. Dia melakukan itu untuk memastikan, bahwa tidak ada seseorang yang duduk di sana dan memperhatikan dirinya. Tapi saat dia ingin kembali ke ranjang, sesuatu tengah menginjak selimutnya. Dengan sangat jelas, Cecilia melihat bahwa ada langkah kaki yang sedang menginjak selimutnya, dan perlahan langkah tersebut semakin maju mendekatinya. Cecilia mencoba berteriak sekeras mungkin, memanggil nama James. Sydney pun terbangun dengan sangat terkejut. Cecilia mencoba menjelaskan apa yang baru saja dia lihat pada James. Tapi James malah menasehati Cecilia, bahwa dia harus segera melupakan Adrian. Jika tidak, Cecilia akan terus merasa dihantui oleh sosok Adrian. Esok paginya, Cecilia datang ke sebuah perusahaan untuk melakukan wawancara kerja. Saat HRD meminta Cecilia untuk menunjukkan karyanya, dia tampak syok melihat tas yang dibawanya kosong. Padahal setahu Cecilia, dia sudah mempersiapkannya semalam. Hal itu membuat Cecilia panik, bukan karena takut gagal dengan wawancara kerjanya. Tapi dia menyadari bahwa sepertinya memang ada sesuatu yang sedang mengintainya di rumah James. Sesuatu yang tidak terlihat, yang kemungkinan berhubungan dengan Adrian. Karena terlalu panik, Cecilia pun pingsan di tempat. Pada akhirnya Cecilia dilarikan ke rumah sakit dan ditemani oleh James. Cecilia melakukan tes darah dan lainnya untuk memeriksa kondisi kesehatannya. Sepulangnya, usai mandi Cecilia mendapat telepon dari pihak rumah sakit untuk memberi tahu hasil tes darahnya. Kemungkinan diazepamlah penyebab dari pingsannya Cecilia. Dan pada saat itu, pandangan Cecilia tertuju pada botol diazepam di atas meja. Dia ingat kapan terakhir kali dia kehilangan botol diazepamnya. Cecilia semakin yakin dengan dugaannya setelah melihat bercak darah di botol diazepamnya, bahwa kemungkinan besar Adrian belum mati. Atau lebih tepatnya dia telah memalsukan kematiannya. Maka esok harinya, Cecilia ditemani oleh James datang ke kantor Tom untuk memberi tahu semuanya. Sebelum hari pelarian itu, Adrian pernah berkata bahwa Cecilia tidak akan bisa meninggalkannya. Kemanapun dia pergi, Adrian pasti akan menemukannya. Adrian akan berjalan dekat dengannya dan Cecilia tidak akan pernah menyadari keberadaannya. Adrian akan meninggalkan tanda agar Cecilia tahu dia ada di situ. Salah satu tanda tersebut adalah obat diazepam milik Cecilia yang sempat menghilang dan kini kembali padanya. 100% Cecilia yakin bahwa Adrian Griffin telah memalsukan kematiannya. Bahkan dia tidak percaya dengan kotak abu yang katanya berisi abu dari pembakaran mayat Adrian. Dia adalah pemimpin di bidang optik, mudah bagi Adrian untuk mengetahui cara agar menjadi tidak terlihat. Dan satu-satunya hal yang Cecilia minta pada Tom adalah tolong bilang pada Adrian untuk menghentikan semuanya. Tom sendiri sebagai adik Adrian merasa bahwa kakaknya itu sangat berlian. Bukan karena penemuannya, tapi bagaimana cara Adrian merasuki pikiran orang lain untuk mengetahui kelemahan orang tersebut. Bahkan setelah mati pun, Adrian menemukan cara untuk mengganggu Cecilia. Dan ternyata Tom merasakan hal yang sama jauh sebelum Adrian bertemu dengan Cecilia. Tom sudah lebih dulu menjadi korban atas perbuatan Adrian. Pada intinya, Tom membenci Adrian dan kematian kakaknya itu sangat membuatnya legah. Tiba-tiba Tom menunjukkan foto jasad Adrian untuk membuktikan bahwa pria itu memang sudah mati. Dan hal yang harus Cecilia lakukan saat ini adalah jangan biarkan Adrian menang dengan menghidupkannya lagi dalam benak Cecilia. Usai menemui Tom, Cecilia mengunjungi apartemen Emily. Tapi yang terjadi, Emily malah menyambutnya dengan tidak ramah. Emily berkata bahwa dia baru saja membaca email yang Cecilia kirimkan padanya. Dan sudah pasti, email tersebut berisi sesuatu yang membuat Emily menjadi sangat kecewa dengan Cecilia. Tanpa tahu apa-apa, Cecilia berkata bahwa bukan dia yang mengirimkan email tersebut. Cecilia yakin bahwa si pengirim adalah Adrian. Tapi Emily malah menganggap kejiwaan Cecilia semakin terganggu dan dia butuh pengobatan serius. Sepulangnya dari apartemen Emily, Cecilia langsung mengecek send items pada emailnya. Benar, ada satu email yang belum lama Cecilia kirimkan untuk Emily. Dan email itu berisi ungkapan kebencian Cecilia pada Emily. Bahkan di sana, tertulis bahwa Cecilia berharap Emily mati saja. Cecilia benar-benar merasa hancur. Hubungannya dengan si kakak rusak akibat ulas seseorang. Sialnya, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Bahkan tidak ada yang percaya dengan ucapannya soal Adrian yang belum mati. Tak lama kemudian, muncullah Sidney, mencoba untuk menghibur Cecilia. Tapi tiba-tiba saja, sesuatu yang tidak terlihat memukul wajah Sidney hingga terjatuh. Dengan histeri, Sidney sontak berteriak memanggil ayahnya. Saat James datang, Sidney mulai mengadu bahwa Cecilia telah memukulnya. Sontak Cecilia langsung membantahnya dan berusaha menjelaskan bahwa yang melakukannya pasti Adrian. Tapi James tidak bisa mempercayai ucapan Cecilia, terlebih saat melihat kondisi sahabatnya itu belum stabil. Maka malam itu, James memutuskan untuk memindahkan Sidney ke tempat lain dan membiarkan Cecilia sendirian di rumahnya. Sepeninggal James dan Sidney, dengan kesal Cecilia berteriak, menyuruh Adrian untuk menunjukkan dirinya. Cecilia pun menaburkan kopi bubuk di lantai untuk mendeteksi langkah kaki yang mendekat ke arahnya. Lalu dia mencoba menghubungi nomor telepon Adrian. Anehnya, dia mendengar suara getaran yang dekat dengannya, tepatnya di atas plafon rumah James. Dengan memberanikan diri, Cecilia mencoba mengeceknya langsung ke atas plafon. Dan benar, dia menemukan ponsel milik Adrian. Cecilia mencoba mengecek galeri di ponsel tersebut, dan tampaklah foto-foto dirinya yang sedang tidur. Lalu dia menemukan pisau terbungkus dalam plastik. Bukan hanya itu, Cecilia menemukan buku sketsa miliknya yang sempat hilang saat wawancara kerja. Tiba-tiba, masuk sebuah pesan ke ponsel Adrian yang bertuliskan surprise. Jelas bahwa ada yang memantau Cecilia saat ini. Diam-diam dia mencoba merangkak, melongok ke bawah tangga untuk mengecek keadaan. Dan tiba-tiba saja, firasat buruknya muncul. Tanpa pikir panjang, Cecilia langsung menumpahkan sekaleng cat ke bawah tangga. Dan tampaklah Adrian dengan kostum tak kasat mata yang selama ini mengganggunya. Saat Cecilia kembali memeriksa keadaan di bawah, Adrian sudah pergi entah kemana. Hanya tersisa tangga yang terjatuh dan bekas cat yang berceceran di lantai. Cecilia mencoba turun dan dengan berbekal pisau, dia berusaha mencari Adrian. Tiba-tiba saja, Adrian mengangkat tubuh Cecilia dan membenturkannya ke tembok. Tidak cukup sampai di situ, tubuh Cecilia kembali dilempar ke atas meja. Tapi Cecilia pada akhirnya bisa lepas dari siksaan Adrian dan pergi keluar rumah. Setelah cukup jauh Cecilia berlari, dia pun memesan taksi online untuk minta diantarkan ke rumah Adrian. Setibanya, Cecilia meminta si sopir untuk menunggu selama dia masuk ke dalam rumah Adrian. Ternyata Zeus masih ada di rumah tersebut dan tampak baik-baik saja. Satu hal yang ingin Cecilia lakukan di rumah itu adalah mengecek satu ruangan kecil di tempat kerja Adrian. Ruangan tersebut dikunci menggunakan kode akses. Cecilia nggak menyangka bahwa Adrian memasukkan tanggal hari pertama kali mereka bertemu sebagai kode aksesnya. Dan itu membuktikan bahwa Adrian benar-benar terobsesi dengan Cecilia. Setelah mencoba memencet salah satu tombol, perlahan tapi pasti, kostum takasat mata milik Adrian muncul di hadapan Cecilia. Kostum tersebut terdiri dari partikel-partikel optik. Saat Cecilia mencoba melepas kostum tersebut, tiba-tiba Zeus menggonggong untuk memberi kode bahwa ada seseorang yang baru masuk ke dalam rumah Adrian. Bergegah Cecilia melepas si kostum dan bersembunyi di dalam wardrobe di kamar Adrian. Di dalam wardrobe, Cecilia menyimpan si kostum di dalam satu lemari. Dan tepat saat pintu terbuka, Cecilia langsung menghambur keluar dan berlari secepat mungkin keluar rumah. Singkat cerita, Cecilia berhasil kembali ke dalam mobil dan pergi dari rumah Adrian. Selama perjalanan, Cecilia mencoba menghubungi Emily dan memohon agar si kakak mau menemuinya malam itu di sebuah restoran. Malam harinya, Cecilia akhirnya bisa bertemu kembali dengan Emily. Tanpa banyak berbahasa basi, Cecilia mulai bercerita bahwa siang tadi dia baru saja mengunjungi rumah Adrian. Dan di dalam sana, dia menemukan sesuatu yang bisa dijadikan bukti bahwa Adrian membuntutinya, yaitu sebuah kostum tak kasat mata hasil ciptaan Adrian. Di saat Cecilia sedang serius bercerita, tiba-tiba Emily memperhatikan pisau di atas meja yang tiba-tiba terangkat dan menyerang lehernya dengan sangat cepat. Tahu-tahu pisau itu sudah ada di genggaman Cecilia yang tampak shock melihat Emily sudah bersimbah darah dan mati. Salah satu pengunjung yang melihatnya sontak berteriak, membuat seisi restoran menjadi panik dan menjauhi Cecilia yang masih memegang pisau di tangannya. Dengan tangan bergetar, dia menjatuhkan si pisau dan mulai menangis melihat Emily sudah tak bernyawa di atas meja. Tak lama kemudian, tim keamanan di restoran itu datang untuk menangkap Cecilia dan membawanya ke pusat perawatan Santa Marina khusus orang sakit jiwa. Cecilia berusaha melepaskan diri dan berteriak bahwa bukan dia pelakunya. Cecilia mulai memaki ke arah pintu yang terbuka, mengira bahwa Adrian sedang ada di sana, menatapnya tanpa rasa bersalah setelah menghabisi Emily. Setelah mendapatkan suntikan penenang, Cecilia mulai berhenti memberontak, walaupun matanya masih tersadar dan pendengarannya masih bisa menangkap suara Adrian. Esok harinya, Cecilia dimintai penjelasan oleh salah satu detektif dan ditemani oleh James. Si detektif mengumpulkan semua kejadian yang Cecilia alami belakangan ini dan menyimpulkan bahwa kondisi kejauhan Cecilia memang tidak baik. Apalagi Cecilia pernah mengkonsumsi diazepam secara berlebihan. Lalu email yang pernah dikirimkan ke Emily pun menjadi bukti bahwa Cecilia memang menginginkan si kakak mati. Seperti tidak menghiraukan ucapan si detektif, Cecilia malah berkata pada James bahwa dia telah menemukan sesuatu yang bisa membuktikan bahwa Adrian masih hidup dan dialah yang telah menghabisi Emily. Tapi Cecilia nggak bisa memberitahu secara rinci di mana sesuatu itu berada saat ini karena Adrian ada di ruangan itu bersama dengan mereka. Bukannya percaya, James malah menduga Cecilia semakin tidak waras. Ada rasa menyesal pada diri James. Seharusnya, dia tidak meninggalkan Cecilia malam itu. Keesokan harinya, suster datang untuk memberitahu hasil tes darah. Bahwa Cecilia ternyata sedang hamil dan usianya sudah 4 minggu. Mendengarnya membuat Cecilia terkejut. Setiap habis berhubungan dengan Adrian, dia selalu mengkonsumsi pil pengendali kehamilan. Siang harinya, Tom datang untuk menyampaikan sesuatu pada Cecilia. Di awal cerita, Tom pernah menjelaskan bahwa 5 juta dolar yang Adrian wariskan akan diberikan pada Cecilia dengan satu syarat. Bahwa Cecilia tidak boleh melakukan tindakan kejahatan apapun. Melihat kejadian yang menimpa Emily, membuat pembayaran dana warisan dari Adrian harus ditunda. Cecilia sebenarnya gak peduli dengan warisan itu. Tapi dia sudah terlanjur berjanji akan mendanai sekolah Sydney. Dan hal itu membuat Cecilia kesal. Dia akhirnya berkata, bahwa Tom sebenarnya adalah versi lemahnya Adrian. Tom sama jahatnya dengan Adrian. Tapi bedanya, dia tidak punya keberanian. Tom gak peduli dengan hinaan Cecilia. Dia malah mengeluarkan surat yang berisi perjanjian. Bahwa jika Cecilia bersedia menyerahkan 5 jutanya kembali, Tom akan membantu Cecilia untuk terbebas dari tuduhan dan keluar dari penjara. Jika Cecilia tidak setuju dengan opsi itu, Tom memiliki opsi lain. Yaitu Cecilia harus setuju untuk melahirkan bayi di kandungannya. Dan kasus kematian Emily akan berlalu begitu saja. Selain itu, Cecilia juga harus mau kembali pada Adrian. Karena Adrian lah yang menginginkan bayi itu. Selama ini, Adrian tahu soal pil pengendali kehamilan yang Cecilia simpan. Adrian tidak sebodoh itu. Tentu saja setelah dia tahu, dia langsung melukar isi pil tersebut dengan pil lain. Sekarang Cecilia harus menentukan nasibnya sendiri. Dia tidak memiliki banyak pilihan. Statusnya kini menjadi tersangka atas kematian kakaknya sendiri. Tapi semua itu bisa berubah jika Cecilia mengambil keputusan yang tepat. Bukannya memberi keputusan, Cecilia malah melempar dokumen perjanjian itu dan diam-diam mengambil salah satu pulpen milik Tom. Pada akhirnya, Tom memutuskan untuk pergi, membiarkan Cecilia untuk berpikir lebih matang dan dia akan kembali tiga hari lagi. Malam harinya, Cecilia mengambil pulpen yang dia curi dari koper Tom untuk melukai dirinya sendiri. Cecilia lebih baik mati daripada harus kembali pada Adrian. Tapi saat dia melakukannya, tiba-tiba Adrian menarik dan menahan tangan Cecilia. Dan pada saat itu, Cecilia langsung menusuk dada Adrian berkali-kali. Sayangnya Adrian malah menedang Cecilia hingga membentur ranjang. Pada saat itu, datanglah polisi yang sedang berjaga. Dia terkejut melihat sosok makhluk berkostum hitam di belakangnya. Si polisi pun tumbang karena disetrum oleh Adrian. Melihat Adrian lengah, Cecilia dengan cepat keluar dari selnya. dan berlari sepanjang koridor rumah sakit. Di ujung koridor, muncul dua polisi untuk menahan Cecilia. Di saat sedang menarik Cecilia kembali ke dalam sel, Adrian muncul di hadapan mereka dan mulai menghabisi dua polisi tersebut. Polisi-polisi lain bermunculan dan semuanya tumbang di tempat. Melihat Adrian lewat tangga darurat, Cecilia dengan cepat mengambil pistol si polisi yang sudah mati dan mulai mengejarnya. Singkat cerita, Cecilia sudah berhasil keluar dari rumah sakit. Melewati derasnya hujan, Cecilia masih mencoba mengejar Adrian dan melayangkan beberapa kali tembakan. Tapi tiba-tiba saja Adrian muncul di hadapannya dan langsung mencekik leher Cecilia. Dengan nada mengancam, Adrian berkata bahwa dia tidak akan pernah melukai Cecilia. Tapi sebagai gantinya, dia akan menemukan orang terdekat Cecilia dan melukainya. Contohnya seperti kejadian Emily. Setelah mengatakan hal itu, Adrian pergi entah kemana. Cecilia sontak berfirasat bahwa Adrian akan pergi ke rumah James untuk melukai Sydney. Tanpa banyak berpikir, Cecilia menembak salah satu mobil yang lewat untuk merebut mobilnya. Dengan kecepatan penuh, Cecilia mengendarai si mobil menuju rumah James. Dia juga menghubungi James untuk segera pulang ke rumah karena nyawa Sydney kini dalam bahaya. Sementara itu, Adrian sudah tiba di rumah James. Di kamar, Sydney tiba-tiba terbangun karena merasa ada seseorang yang masuk ke dalam kamarnya. Dengan cepat, Sydney mengambil semprotan merica yang pernah James berikan padanya untuk perlindungan diri. Merasa ada seseorang yang mendekati wajahnya, Sydney langsung menyemprotkan merica tersebut ke arah depan. Membuat Adrian kehilangan fokus hingga menabrak meja rias. Sydney sontak berteriak dan berlari keluar. Sayangnya, Adrian lebih cepat dan langsung menarik rambut Sydney hingga terjatuh. Pada saat itu, James sudah tiba di rumah. Saat masuk ke dalam, dia langsung mendapat serangan di wajahnya. Dilemparnya pistol milik James sebelum Adrian menghajarnya berkali-kali. James mencoba merangkak mengambil pistolnya, tapi Adrian kembali menariknya dan memberikan serangan tepat di wajahnya. Sydney berteriak memohon agar Adrian berhenti menghajar ayahnya. Tapi Adrian terus melayangkan pukulan tanpa henti hingga James tak sadarkan diri. Tak lama kemudian, datang Cecilia sambil membawa alat pemadam kebakaran. Disemprotkannya ke arah Adrian untuk melacak keberadaannya. Setelah terdeteksi, Cecilia langsung menembaknya berkali-kali tepat di jantungnya. Dan pada akhirnya, Adrian pun tumbang. Sementara Sydney mencoba memapah James, Cecilia perlahan membuka kostum yang menyelimuti wajah Adrian. Tapi yang tampak di hadapan Cecilia, malah Tom yang sudah tak bernyawa. Cecilia sontak terkejut dan bingung, kenapa bukan Adrian sosok di balik kostum itu. Sementara itu di rumah Adrian, polisi sudah berdatangan untuk memeriksa rumahnya. Dan tak diduga, Adrian masih hidup, dan ditemukan di ruang bawah tanah dengan keadaan kotor. Berita itu pun dengan cepat sampai ke telinga Cecilia dan James. James mengambil kesimpulan, bahwa sebenarnya, dalang dari semua kejahatan itu adalah Tom Griffin. Adrian hanyalah korban dari kekerasan si adik. Tapi dengan sangat yakin, Cecilia tidak mempercayai hal itu. Adrian mengatur semua itu agar terkesan bahwa dialah korbannya. Jika Adrian bisa memalsukan kematiannya, sudah pasti dia bisa memalsukan penculikannya. Tapi James mencoba meyakinkan Cecilia, dengan menerima fakta bahwa Tom si pelakunya, dan Adrian adalah korbannya, Cecilia bisa dengan cepat membersihkan namanya, dan memperoleh kebebasan. Cecilia tetap bersih kekeh, bahwa dalang di balik makhluk takasat mata itu adalah Adrian. Tom sendiri pasti dijebak oleh rencana gila Adrian. Dari dulu Adrian memang mahir membuat Cecilia terlihat seperti orang gila. Dan selama Adrian masih hidup, James pun tidak akan bisa menolong Cecilia. Malam harinya, Cecilia memberanikan diri untuk menghubungi Adrian, dan berkata, bahwa saat itu juga, Cecilia akan datang ke rumahnya untuk membicarakan sesuatu. Singkat cerita, tibalah Cecilia di rumah Adrian, yang sudah menunggunya dari tadi. Pria itu bahkan menyiapkan makan malam romantis untuk menyambut Cecilia. Saat keduanya sudah duduk berhadapan di meja makan, Adrian mencoba menyembunyikan tangannya yang bergetar. Dan memang hanya Cecilia yang tahu, bahwa Adrian sering mengalami hal itu. Pada intinya, isi percakapan Adrian adalah permohonan agar Cecilia kembali padanya. Apapun akan dia lakukan, termasuk merubah tabiat buruknya, agar Cecilia tidak meninggalkannya lagi. Cecilia akhirnya membuat pilihan. Jika Adrian ingin menjadi bagian dari kehidupan anak yang sedang dikandungnya saat ini, semua harus dimulai dengan kejujuran. Artinya, Cecilia ingin Adrian mengakui semua perbuatannya belakangan ini, bahwa Adrian lah si pelaku di balik kostum takasat mata. Dan Tom hanya korban atas pemaksaan Adrian. Alih-alih mengaku, Adrian malah berkata bahwa dia sangat menyayangi Tom. Tapi faktanya, Tom lah yang mengendalikannya selama ini. Dengan sangat yakin, Adrian bersumpah bahwa dia tidak berbohong. Semua teror itu murni ulah Tom, dan Adrian hanyalah korban yang terpenjara di ruang bawah tanah rumahnya sendiri. Ternyata, semua percakapan mereka berdua didengar oleh James, yang datang bersama dengan Cecilia, dan tetap tinggal di mobil untuk memantau keduanya. Karena Adrian tak kunjung mengaku, Cecilia pun izin ke toilet. Sementara itu, Adrian menunggu di mejanya, dan tiba-tiba saja tangannya yang sedang memegang pisau bergerak sendiri ke arah lehernya. Adrian pun jatuh ke lantai dengan sekarat. Sementara itu, Cecilia muncul dan berteriak histeri saat melihat Adrian terkapar. Cecilia langsung menghubungi 911 dan memberitahu bahwa Adrian telah melakukan tindak bunuh diri. Mendengar ucapan Cecilia, sontak James langsung keluar dari mobil untuk masuk ke dalam rumah Adrian. Usai menghubungi polisi, kepanikan yang Cecilia tunjukkan langsung hilang begitu saja. Dan pada saat itu, Adrian menghambuskan nafas terakhirnya. Setibanya James di depan rumah Adrian, Cecilia tiba-tiba muncul dan hendak bergegas pergi. Cecilia berkata, bahwa semuanya baik-baik saja. Dengan santainya dia berkata bahwa Adrian sudah mati karena bunuh diri. Dan semuanya terekam jelas di kamera CCTV. Tatapan James tiba-tiba saja mengarah ke kostum takasat mata yang Cecilia bawa di dalam tasnya. Dari situ James tahu, bahwa niat Cecilia sesungguhnya bukan untuk memaksa Adrian agar mengakui perbuatannya. Tapi Cecilia hanya ingin menghabisi Adrian untuk ketenangan hidupnya di masa depan. James tidak bisa memberitahu perbuatan Cecilia pada siapapun. Apa yang dia dengar saat di mobil tadi adalah Adrian mati karena bunuh diri. Dan sampai akhir, James harus menganggap bahwa kematian Adrian memanglah karena bunuh diri. Dan cerita pun selesai. Well, siapa yang kalian percaya? Adrian atau Tom? Dari awal opini kita digiring bahwa si antagonis adalah Adrian. Hingga pada akhirnya muncul plot twist saat Tomlah sosok di balik kostum takasat mata itu. Ditambah Adrian yang ditemukan di ruang bawah tanah. Membuat kita jadi berspekulasi. Jika benar Tom si antagonis sesungguhnya, dia melakukan itu pasti karena dua hal. Pertama, balas dendam pada Adrian yang sudah sering menyiksanya. Dan yang kedua, karena hartanya Adrian. Wajar kalau Tom iri melihat kakaknya mewariskan jutaan dolar ke orang lain daripada adiknya sendiri. Bagaimana menurut kalian? Tapi siapapun antagonisnya, scene yang gak diduga-duga adalah scene terakhir. Apapun yang Adrian ucapkan, tujuan Cecilia cuma satu, yaitu ingin melihat Adrian benar-benar mati. Pada akhirnya Cecilia sendiri yang menghabisi Adrian. Oke, segitu aja pembahasan alur cerita film The Invisible Man. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.